Polisi di Balikpapan hingga Rabu siang belum menetapkan tersangka kematian Uti Anggraini, warga jalan Dr. Sutomo Karangrejo, Balikpapan Tengah. Korban tewas dengan luka bakar di sekujur badan. Pelaku pembakaran tersebut diduga suaminya. Kapol Resta Balikpapan Kombespol Vincentius Tirdi Hatmiarso menyatakan, belum ada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka atas kematian korban. Tiga saksi yang dimintai keterangan tak cukup kuat bagi polisi untuk menetapkan status tersebut. Saksi kunci peristiwa tersebut adalah suami korban. Akan tetapi pria itu belum bisa dimintai keterangan karena masih dirawat di rumah sakit, karena menderita luka bakar dan sayatan di kedua pergelangan tangannya. Pak, barang bukti yang diamankan apa saja, Pak? Kita masih melakukan periksaan semuanya, termasuk pelaksanaan konolah TKP kemarin sore. Artinya belum ada penutupan tersangka? Belum, belum. Kita masih melakukan periksaan semuanya. Untuk kondisi pelaku sendiri, tersangka sendiri saat ini seperti apa? Masih di rumah sakit. Kita belum bisa melakukan periksaan. Tapi kalau untuk korban yang pembakaran, apa yang sudah meninggal dunia? Korban pembakaran sudah meninggal dunia. Hingga kami siang suami korban yang diduga menghabisi korban masih dirawat di rumah sakit Kanujoso Jati Wibowo, Balikpapan. Amir Hamzah dan David Purba melaporkan dari Balikpapan. Selamat menikmati.